Intro Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, Abid Takalamingan beserta pendukung laksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Senam Zumba. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Ketang Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, dan dihadiri langsung oleh Abid Takalamingan. Abid Takalamingan ini dijuluki dengan sebutan The Next Senator atau calon anggota DPDRI dari Dapil Sulawesi Utara. Saat diwawancarai The Next Senator Abid Takalamingan mengatakan bahwa kegiatan ini adalah murni ketulusan kami untuk masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado, di mana kegiatan ini begitu banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan ini. Bukan itu saja selain kegiatan Jalan Sehat dan Senam Zumba ini, kami juga menyediakan hadiah atau door prize alat-alat elektronik dan sepeda listrik. Selesai lakukan Jalan Sehat dan Senam Zumba, para peserta menunggu hadiah atau door prize dari Panitia. Hadiah tersebut berupa sepeda listrik, televisi, kulkas, kompor gas, setrika, kursi lipat, dan hadiah-hadiah menarik lainnya di antaranya sabun kesehatan. Dari beberapa hadiah door prize yang dibagikan, di antaranya istri dari Abid Takalamingan menyerahkan hadiah undian kepada salah satu peserta berupa kulkas. Dan diikuti The Next Senator Haji Abid Takalamingan yang mencabut kupon undian, atau hadiah utama dari kegiatan tersebut, hadiahnya adalah sepeda listrik. Dan Abid Takalamingan mencabut nomor undian yang bernomor 021, dan yang berhasil mendapatkan hadiah utama yaitu warga dari Kelurahan Padua belakang Pasar Segar. Seperti apa videonya, berikut cuplikannya. 021 Biasa dan sebelum ini kita wawancara, tapi Ibu Suriati... Pak Iwan ini juara Jumbo tahun 70-an. Pak Iwan ini ditulis oleh mana Ustaz Fendi. Pak kegiatan ini kegiatan apa, agar biar Sulawesi Utara tahu, dan maksud dan tujuan apa, dan door prize apa saja yang dibagikan? Pertama kegiatan ini adalah kegiatan biasa, jalan sehat. Ini karena mengisi momentum, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Bersamaan dengan ini juga ya, Sulawesi Utara akan merayakan hari ulang tahun ke-57. Jadi kita laksanakan ini, dan ini memang spontan dari teman-teman sahabat, pas saya kosong hari Sabtu, ya mereka menggelar ini. Jadi tiga hari kurang lebih, rencana digagas, dan hari ini terjadi. Nah, ini dimaksudkan supaya kegiatan hidup sehat itu menjadi, apa namanya, dorongan dari semua pihak. Termasuk juga para toko-toko, para politisi, para pengusaha dan sebagainya, harus membiasakan supaya Sulawesi Utara ini penuh dengan SDM-SDM yang sehat. Kalau sehat fisiknya, jiwanya juga pasti sehat. Yang ketiga door prize itu macam-macam. Kita ada sepeda listrik, kemudian ada dispenser, ada res cooker, ada latar-latur matangai yang lain, ada kulkas, ada setrika, macam-macam. Ada juga ada kursi, apa namanya, untuk, untuk, apa, kursi untuk bekerja, kemudian ada meja, ada macam-macam. Ada jasa juga yang ditawarkan oleh teman-teman. Voucher hotel, kemudian ada voucher dari barbershop, kita disponsori oleh banyak orang yang mau berpartisipasi. Ada juga produk, cantikan, sabun, dan sebagainya. Ini semua adalah partisipasi dari teman-teman. Jadi kira-kira itu. Kita ingin supaya semua berkontribusi, dan tanda sahabat itu adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri. Nah ini yang menjadi filosofi kami, dan itu terwujud dalam acara hari ini. Pak, untuk rute tadi dari mana-mana saja, Pak, rute perjalanan tadi? Sekitar 3 kilo, hampir 4 kilo. 3 kilo setengah kalau saya lihat di, apa namanya, data handphone saya. Dan itu kita dari sini kemudian putar singkil jembatan Megawati, terus masuk Karame, terus menuju tempat ini kembali. Jadi kita start dari sini, kembali di tempat ini. Dan setelah itu ada kegiatan senam, ya biasa ibu-ibu suka zumba, dan kemudian ada door prize. Supaya kita merayakan hari ulang tahun ini dengan riang gembira. Yang terakhir sebenarnya ini momentum juga bertempatan. Kita mendengar kabar, Pak Gubernur itu akan menerima bintang tanda jasa utama. Nah, itu juga momentum sehingga kami gelar hari ini, tanggal 18 saya akan menerima itu, dan kita sambut ini sebagai kegembiraan kami masyarakat Sulai Sutara, karena kami punya Gubernur yang hebat. Ini adalah bentuk kegiatan yang sangat luar biasa, karena selain melalui kemungkinan tubuh kita, kesehatan kita, juga ini bisa bermanfaat buat masyarakat, karena saling meningkatkan selatan ini sesama masyarakat yang ada khususnya yang ada di Kota Manada. Harapan Anda untuk Abita Klamingan? Semoga apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan, dan Pak Abita ini kan kita tahu bersama bahwa orang yang sangat peduli terhadap masyarakat, sangat peduli terhadap semua kalangan, tidak membeda-bedakan antara satu perlambangannya. Pak Iwan ini di luara Jumba tahun 70-an. Tago ini ditulis oleh mana Ustaz Fendi?